Kabupaten Gediri tercatat menjadi salah satu produsen lele terbesar di Jawa Timur dengan jumlah produksi per tahun di atas 16.000 ton. Tingginya nilai produksi ini mendasari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Gediri dalam penguatan produksi lele. Mengetahui lebih dekat potensi budidaya lele di Kabupaten Gediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi Bupati Gediri, Hanindito Himawan Pramana mendatangi sentra budidaya Republik Lele di desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Gediri pada hari Kamis 6 Juli 2023. Gubernur Kofifa mengatakan potensi perikanan di Jawa Timur cukup tinggi dan khusus untuk budidaya saat ini masih didominasi ikan bandeng, disusul lele dan udang. Diakui pasar ikan lele saat ini sangat besar bahkan sampai ke luar Jawa. Jawa Timur ini potensinya luar biasa, nomor satu memang masih bandeng, nomor dua lele, nomor tiga udang. Nilai tukar nelayan ini terus mengalami peningkatan, artinya budidaya lele juga menjadi bagian yang Jawa akan terus bisa memberikan penguatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Gediri Hanindito Himawan Pramana mengungkapkan pemerintah Kabupaten Gediri terus bersinergi dengan pihak manapun untuk mengembangkan potensi yang ada termasuk sektor perikanan. Nilai ekonomis konsumsinya 250 miliar per tahun. Jadi, ya kalau pemerintah tutup mata ada yang salah dengan pemerintahnya, maka pemerintah tidak boleh tutup mata. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Gediri, produksi lele pada 2022 sebanyak 16.310,1 ton, mengalami kenaikan dari 2021 yang jumlahnya sebanyak 16.279,8 ton. Anto Kristian, Ahmad Muhyiddin, Andika TV Sampai jumpa di video selanjutnya.